Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Jumpa lagi dengan saya Di kegiatan belajar dari rumah Kita awali saja ya Kegiatan kita dengan baca basmala seperti biasa Bismillahirrohmanirrohim Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat Nah anak-anak hari ini kita sudah tiba pada pembelajaran 4 Di subtema 3 Hidup Rukun di sekolah Masih semangat menyikuti belajar dari rumah anak-anak? Masih ya? Baik, hari ini anak-anak kita akan belajar yang pertama Tentang kalimat perintah Kemudian penjumlahan Dan gambar imajinatif Diharapkan nanti setelah mengikuti kegiatan pada hari ini Kalian dapat menemukan kalimat perintah Yang terdapat dalam teks Kemudian kaliman juga dapat menuliskan Kalimat perintah yang di ucapkan Ketika ada upacara Kemudian kalian dapat menyatakan kalimat matematika Yang berkaitan dengan masalah tentang penjumlahan Kemudian kalian dapat menyelesaikan masalah Dalam kehidupan sehari-hari Yang berkaitan dengan penjumlahan Kemudian kalian dapat mengidentifikasi Langkah-langkah mewarnai menggambar imajinatif Dan kalian dapat mewarnai gambar imajinatif dengan alat yang tepat Nah, anak-anak itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini Kita mulai ya ke materi pertama kita yaitu kalimat perintah Anak-anak masih ingat apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk Menyuruh orang lain melakukan sesuatu Jadi, menyuruh berbeda dengan mengajak Kalau mengajak ada kata ayo atau mari Sedangkan kalau kalimat perintah Tidak ada kata-kata ayo dan mari Dan tanda seru di akhir kalimat Sebagai ciri utamanya ya Nah, anak-anak sekali lagi Di sini ada sebuah teks dan gambar Kita akan mencari bersama-sama Mana yang termasuk kalimat perintah Jadi, kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara Para siswa bermusyawarah menentukan petugas upacara Bermusyawarah merupakan cara untuk menjaga gerukunan Salah satunya ya Tepuk sila keberapa? Bermusyawarah, anak-anak Bermusyawarah sila keempat ya Nah, anak-anak Di gambar ini, Bu Guru bertanya kepada anak-anak Siapa yang mau menjadi petugas upacara? Acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara Ya, jadi Bu Guru menyuruh murid-murid Untuk mengacungkan tangan Bagi siapa yang mau menjadi petugas upacara ya Ini ada gambar Udin, Edo, Bonsiti juga Siapa ini ada juga Kalau tidak salah ini si Beni ya Itu mengacungkan tangannya ingin menjadi petugas upacara Nah, anak-anak dari teks ini Manakah yang termasuk kalimat perintah? Masih ingat ciri-ciri kalimat perintah? Ada apanya? Ada tanda seru Ini ternyata Berarti ini kalimat perintahnya? Nah, ingat yang dinamakan kalimat perintah Itu diakhiri tanda seru Ini namanya tanda seru Jadi kalian jangan lupa ya Ketika menulis kalimat perintah Harus ada tanda seru Kemudian Di dalam kalimat perintah Jangan lupa Tidak ada kata ayo Tidak ada kata mari Atau tolong Kalau ayo, mari Ini termasuk kalimat apa kemarin? Kalimat ajakan Tapi kalau tolong Ini termasuk kalimat minta tolong Nanti ada pelajarannya sendiri Di tema-tema selanjutnya Nanti kita akan temui Tapi kalau kalimat perintah Anak-anak itu Tidak ada kata-kata ini ya Jadi Ada tanda serunya Tapi tidak ada Ayo, mari, atau tolong Ini kalimat yang berbeda Contohnya Yang diucapkan bu guru ini Acungkan tangan Bagi yang ingin Menjadi petugas upacara Jadi bu guru Menyuruh anak-anak Untuk mengacungkan Tangan Pengertian, anak-anak? Pengerti ya? Bagus Nah Untuk tugas Satu Langsung saja Kita lewati Untuk materi satu Tidak ada tugas ya Kita langsung menuju Ke materi selanjutnya Nah, anak-anak Sekarang kita Ke materi kedua Yaitu Operasi penjumlahan Kita dulu Sudah pernah Mempelajari Operasi penjumlahan Bilangan ini Nah Ada dua cara kemarin Apa saja, anak-anak? Cara Panjang Ya Dan juga cara Pendek Pinter Nah, jadi Untuk menjumlah Itu Kita gunakan dua cara Bisa menggunakan Cara panjang Atau cara Pendek Ingat, anak-anak Kalau kalian menggunakan Cara panjang Atau pendek Itu Simpanan di atas Kalian tulis Biar tidak lupa ya Kemarin ada yang Mencoba Menjumlah Atau mengurang Pengurangan Kemarin Itu Simpan Tempat penyimpanan Yang di atas Orek Orkan di atas Itu tidak ditulis Makanya Hasilnya Kurang tepat Jadi Corek-corek Tanya Simpanan Yang misalkan Dikurangi Atau di jumlah Itu ada simpanannya Simpanannya Kalian tulis di atas ya Biar Nanti Ikut kehitung Kalau tidak ditulis Biasanya kita lupa Ya Tuh Baik Sekali lagi ya, anak-anak Kita akan belajar Tentang Penjumlahan ya Misalkan ini ada cerita Upacara Di sekolah Udin itu Diikuti oleh siswa Dan juga guru Ada 39 siswa Dan 15 guru Nah Ya Kemudian Berapa ya Peserta upacara Seluruhnya Jadi Kalau misalkan Kita mau menghitung Keseluruhannya Ini dengan Cara Apa, anak-anak? Penjumlahan ya Jadi Peserta upacara Seluruhnya Dapat ditentukan Dengan melakukan Penjumlahan Kita coba Anak-anak Dengan menggunakan Cara panjang dulu ya 39 Ditambah 15 Cara panjang Berarti kita uraikan Puluhan dan satuannya 39 Puluhannya adalah 30 Dan satuannya 9 Kemudian 15 Puluhannya adalah 10 Dan satuannya itu 5 Kemudian Ini kita jumlah ya 30 ditambah 10 40 9 ditambah 5 14 Nah Karena 14 ini Masih puluhan Anak-anak Jadi belasan itu kan Termasuk puluhan Jadi ini harus kita pecah dulu ya 40 tetap Kita tuliskan Kemudian 14 Adalah Pecahan dari 10 ditambah 4 Ya Mengerti ya 10 ditambah 4 Nah kemudian Yang puluhan ini Kita jumlah dulu ya 40 ditambah 10 Ini 50 Kemudian 4 Satuannya turun Baru kemudian Digabungkan 50 ditambah 4 Yaitu 54 Dan anak Cara menggunakan Cara panjang Kalau cara panjang Anak-anak Kalian bebas Mau menjumlah Dari yang sebelah Kiri dulu Atau Menjumlah dari sebelah Kanan dulu Silahkan Bebas Tapi nanti Kalau cara pendek Seperti ini Yang dihitung Pertama kali Adalah yang sebelah Kanan Jadi jangan Yang depan dulu Yang dihitung Tapi yang sebelah Kanan dulu Ya Ingat-ingat ya Nah 9 ditambah 5 Itu hasilnya Berapa Nah anak 14 Nah 14 Ditulis Segini Nah anak Jadi satunya Di atas 4 nya disini Satunya Ditaruh di Angka puluhan Karena 14 kan puluhan Dengan 4 nya Ada di sini Jadi 9 tambah 5 Itu 4 Aslinya 14 Tapi angka satunya Puluhannya Itu disimpan Di atas Angka kedua Nah Kemudian Ini di jumlah Keseluruhan Dan anak-anak Mulai dari simpanannya Makanya tadi saya ingatkan Simpanan ini Harus ditulis Harus ditulis Di bukunya masing-masing Di atas Di coret Set Karena tidak Kalau tidak ditulis Biasanya kita lupa Tidak terhitung Madali ini harus Dihitung Jadi 1 ditambah 3 4 4 ditambah 1 5 Jadi jumlah Peserta upacara Seluruhnya adalah 54 Nah Anak-anak Ketika kalian Menjumpai soal cerita Seperti ini Kita buat Penyelesaiannya Sederhana Seperti ini Jadi ditulis dulu Penyelesaiannya Cara menyelesaikannya Kalian Kalian Boleh Menggunakan Cara panjang Atau cara pendek Terserah kalian Dan setelah Ketemu hasilnya Dibuat Kesimpulannya Sepertinya Kesimpulan itu Namanya jadi Ini loh ya Jadi Jumlah peserta upacara Seluruhnya adalah 54 Ini namanya Kesimpulannya Ya Jangan lupa Untuk Menulis Ini biasanya Kalian lupa Menulis jadi Ini biasanya Ada di soal Romawi 3 Kalau Di ulangan Harian Atau penilaian Harian Itu Soal cerita itu Ada di Romawi 3 Biasanya Harus lengkap Seperti ini Untuk menjawab Jadi Proses penjumlahannya Bagaimana Kemudian Kesimpulannya Juga ditulis Seperti ini Ingat ya Jangan sampai lupa Nah Anak-anak Sebagai tugas Pertama pada hari ini Kalian Coba Kerjakan Soal berikut Nah Perhatikan Soal di samping Selesaikan Persoalan di samping Dengan menggunakan Rumus Operasi Penjumlahan Kalian Bisa Menggunakan Atau Menyelesaikannya Dengan Cara panjang Atau Cara pendek Jadi Salah satu Boleh Kemudian Lengkapi Jawaban Dengan Proses penjumlahan Dan Kesimpulannya Jadi Dihitung Proses penjumlahannya Setelah itu Kesimpulannya Dituliskan Kata Jadi Kalian bisa melihat Contoh Di Awal tadi Yang seperti ini Jadi Jadi Jumlah Pertama 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 Seluruhnya Adalah Jadi Proses penulisan Apa Penghitungan Penjumlahan Kemudian Jadi Ini Tolong Nanti Jawabannya Harus Seperti itu Jadi Nanti Ini kalimatnya Jadi Jumlah Buku seluruhnya Adalah Berapa Hasil Hitungnya Kalian Jadi Proses Hitungnya Kemudian Kesimpulan Ditulis Di buku tulis Kalian masing-masing Kalau sudah Foto Hasil Pertama kalian Dan Dirimkan ke WA Atau Buku chat Teribadi saya Seperti Biasanya Baik Kita akan Menuju Ke Materi Ketiga Yaitu Menggambar Imajinatif Kalian Masih ingat Apa itu Gambar Imajinatif Gambar Imajinatif Adalah Gambar Yang Kita Buat Berdasarkan Imajinasi Kita Atau Hayalan Kita Itu namanya Gambar Imajinatif Kemarin Kemarin Kalian Sudah Menggambar Merpati Ingat Ketika Menggambar Sebelum Diwarnai Kita Membuat Oret Membuat Rancangan Nama Gambar Rancangan Tersebut Apa Namanya Sketsa Jadi Kalau Mau Menggambar Kita Buat Sketsa Dulu Jangan Tiba Tiba Diwarnai Tapi Kita Membuat Oret Dengan Pensil Dulu Itu Namanya Membuat Sketsa Nah Anak Gambar Merpati Yang Sudah Kalian Buat Kemarin Itu Akan Lebih Indah Kalau Kita Tambah Dengan Gambar Bunga Ya Gambar Bunga Seperti Ini Nah Sebagai Tugas Kedua Hari Ini Anak Kalian Lengkapilah Gambar Merpati Yang Sudah Kalian Buat Kemarin Ya Kemudian Kalian Gambar Skecha Bunga Atau Pas Bunga Seperti Ini Setelah Itu Kalau Sudah Di Warna Nah Nanti Kalian Foto Ya Keketan Kalian Waktu Menggambar Skecha Yang Belum Jadi Skecha Bunga Yang Belum Jadi Kemudian Kalau Sudah Jadi Silahkan Kalian Berfoto Bersama Karya Kalian Jangan Difoto Waktu Apa Ini Waktu Gambar Sejadinya Saja Tapi Prosesnya Kalian Menggambar Juga Difoto Ya Kalian Menggambar Kemudian Skecha Yang Terakhir Kalian Berfoto Berselfie Bersama Hasil Karya Kalian Biar Saya Semakin Kenal Sama Kalian Biar Saya Semakin Tau Wajah Kalian Bisa Bisa Semangat Mengikuti Pergiatan Belajar Dari rumah Hari ini Saya Ucapkan Selamat Mengerjakan Jangan Lupa Mengumpulkan Tugasnya Baik Anak Hari ini Kita Sudah Tadi Membahas Tentang Kalimat Perintah Sekali Lagi Ingat Kalimat Perintah Itu Diakhiri Tanda Seseru Tidak Ada Kata Ayo Tidak Ada Kata Mari Kemudian Kita Belajar Penjumlahan Dari Soal Cerita Ingat Kalau Menyelesaikan Soal Cerita Itu Yang Pertama Kita Proses Penjumlahannya Penghitungan Julu Kita Tulis Kemudian Terakhir Kita Beri Kesimpulan Kalimat Kesimpulan Itu Jadi Komah Dan Seterusnya Kemudian Yang berikutnya Kita Belajar Baru saja Gambar Imajinatif Ingat Gambar Imajinatif Adalah Gambar Yang berasal Dari Imajinasi Kita Yang Merupakan Karya Seni Dua Dimensi Nah Demikian Anak-anak Pelajaran Pada hari ini Semoga Dapat Bermanfaat Kita Akhiri Perjumpuan Kita Dengan Baca Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alami Saya Doakan Kalian Selalu Dalam Keadaan Sehat Termasuk Juga Kedua Orang tua Kalian Di rumah Semoga Selalu Dalam Keadaan Sehat Sampai jumpa Pada pertemuan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh